selamat menikmati mengenali yang namanya technical swing saya akan bagikan disini jadi swing ini adalah technical atau trading yang bisa dikatakan jangka panjang bisa sampai 1-2 hari 3 hari kita disini tradingnya open posisi sekarang bisa ke besok atau besoknya jadi artinya kita akan analisa candlestick di H1 gitu atau H4 gitu dia nah seperti itu dia jadi kalau bermain scalping beda lagi jadi kalau scalping di forex ini dia itu namanya trading jangka pendek gitu ya artinya kita paling trading 10-15 atau sampai 20 menit gitu dia seperti yang sudah saya bagikan oke jadi disini saya akan bagikan kembali terkait swingnya bagaimana swing mengenali yang namanya candlestick ataupun momen-momen dimana swing terjadi gitu ya nah jadi disini ada swing yang namanya apa namanya double ya double candle aduh sorry oke ada yang namanya swing 2 candle atau double candle yang sudah pernah saya bagikan ya 2 candle oke sebentar 2 candle ada yang namanya lagi 3 atau lebih dari 3 candle gitu lah ya lebih dari 3 candle ada yang sampai 4 atau 5 gitu ya oke nah disini kita akan bahas terlebih dahulu yang double candle nya jadi yang double candle ini ada 2 juga gitu ya jadi swing ini ada 2 artinya 1 dia low low swing sorry 1 lagi hike gitu ya hike swing nah oke kita akan bahas terlebih dahulu yang low nya nah disini yang low swing double double candle ya double yang double candle nah disini dia kita bahas ketika terjadinya trend turun ini trend sedang turun nah anggap aja ini candlestick nya sempurna gitu ya oke yang penting disini kalau kita dapat poinnya gitu ya nah ketika trend sedang turun seperti ini dia ada area support disini gitu ya nah maka terbentuk suatu candle beris eh ya candle beris nah candle beris seperti ini dia mempunyai sumbu sebentar sebentar oke jadi terbentuk di area support dan disini disebelahnya terbentuk yang namanya candle candle bulis gitu ya candle bulis besar sorry nah candle bulis disini dia melewati close press nya daripada candle beris disebelahnya gitu ya nah itulah yang dinamakan swing gitu ya swing low swing itulah yang dinamakan low swing gitu dia nah artinya harga ini sudah pasti berbalik jadi trend naik gitu dia nah maka disini akan terbentuk candle hijau lagi dia akan membalikkan arah harga gitu yang tadinya turun dia ketika momen seperti ini inilah yang dinamakan dengan swing double gitu ya double candle gitu dia nah double candle ini sangat akurat membalikan posisi arah harga gitu dia yang tadinya turun ini sudah bisa kita pastikan akan kenaik ketika tapi teman-teman harus mengenali candlesticknya gitu artinya candlestick yang bulis yang bulis ini yang hijau dia harus melewati close press nya harus melewati candlestick yang merah ini gitu dia nah ketika dia belum melewati itu belum dinamakan dengan swing gitu jadi jangan sampai salah gitu dia nah bisa aja nanti area support ini bakal ditembus juga gitu ketika candlestick yang hijau tidak tidak melewati close press daripada candle merah di sebelahnya gitu dia jadi itulah yang dinamakan low swing gitu oke kita akan bahas lagi yang dinamakan dengan satu lagi high swing double candle ketika candlestick candlestick ataupun arah harga atau trend trend sedang naik oke trend sedang mengalami kenaikan nah di tengah di ujung trend yang sedang naik disini kita menjumpai area resisten gitu ya nah terbentuk di ujung trend candle berwarna merah atau candle beris dia melewati close press daripada candle candlestick yang jauh ini gitu dia nah dia melewati arah bodinya artinya dia akan menutupi gitu ya nah bisa teman-teman lihat ketika terbentuk seperti ini ini sudah bisa dikatakan swing double candle gitu ya artinya dia sudah pasti akan membalikkan arah harga dari trend naik menjadi trend turun gitu dia nah jadi itulah yang dinamakan dengan high 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 swing dia ya di double candle 2 candlestick gitu ya 2 candle nah jadi ada lagi yang tadi yang saya bilang nah 3 candle 3 candle 3 candlestick atau lebih gitu ya ada yang sampai 4 ada yang sampai 5 candle gitu ya nah momennya yang seperti apa tuh jadi seperti ini dia ketika suatu trend sedang turun kita bahas yang low dulu ya sebentar oke ketika trend sedang turun trend sedang turun nah di tengah trend yang sedang turun ini dia menyentuh area area support disini maka terbentuk kembali dia candle sebentar candle bullish berwarna sebentar ya berwarna hijau nah oke namun dia belum belum melewati area ini gitu ya ini kan bersumbu nih sorry nah namun dia belum melewati area close pressnya ini gitu nah dia harus muncul lagi yang namanya candle candle bullish disini di ujung eh di sebelah candlestick yang hijau ini nah dia harus muncul lagi satu candlestick yang melewati close pressnya melewati area area candle bearish disini gitu ya artinya ini sudah dikatakan dengan swing gitu nah ini akan arah harga akan berbalik dari trend turun menjadi trend naik gitu dia nah jadi seperti itu dia kalau di 3 candlenya gitu oke inilah yang dimaksud dengan low swing ya low swing di double eh di 3 candlenya gitu ya oke nah bagaimana dengan high swingnya kita akan lihat ketika trend yang sedang naik sebentar di tengah trend yang sedang naik nah terbentuk disini candle berwarna merah kecil namun candle ini belum melewati area area close pressnya candle bullish di sebelahnya maka kita harus tunggu lagi jangan sampai kita salah gitu ya maka kita harus tunggu candlestick di sebelahnya candle berwarna merah harus melewati area area close press candle hijau ini gitu dia nah itulah yang dinamakan dengan swing high swing ya high swing di triple candlenya gitu dia oke jadi sebenarnya sangat mudah untuk menentukannya namun kita jangan sampai salah salah analisa gitu ya kita harus benar-benar melihat apakah candle-candle yang yang ini sudah melewati area close pressnya candle bullish di sebelahnya gitu dia nah disini ada area resistant gitu ketika belum melewati jangan sampai teman-teman salah gitu ya jangan sampai salah artinya itu belum tentu akan membalikan arah harga gitu namun ketika dia sudah menembus ataupun melewati close press daripada candle yang satu ini itu udah bisa kita pastikan dia akan berbalik harga gitu dia berbalik arah dari trend trend naik menjadi trend turun gitu dia oke jadi ada yang lebih dari 3 candle gitu ada yang lebih bahkan sampai 4 ya bahkan sampai 4 kita akan lihat low-nya oke yang low-nya nah ketika candlestick eh arah harga sedang turun nah muncul disini area yang namanya candle beris candle berwarna merah nah disini muncul kembali candle berwarna hijau oke sebentar candle kecil berwarna hijau ya nah namun disebelahnya kembali merah gitu sebentar disebelahnya kembali merah kecil juga gitu ya sorry nah sebelahnya merah dan disebelahnya terbentuk lagi candle berwarna hijau gitu ya candle berwarna hijau oke namun ketika seperti ini teman-teman jangan sampai salah gitu ya nah candlestick yang kecil-kecil ini belum menembus area area candle yang yang besar ini ya candle beris yang besar ini gitu jadi ini belum bisa dikatakan dengan swing gitu jangan sampai salah gitu ya nah kita harus tunggu di posisi seperti ini kita harus tunggu dia candle satu lagi yang penting kita harus pastikan satu candle beris dia harus menembus area area ini gitu nah dia harus menembus close pressnya harus melebihi area ataupun bodi daripada candlestick berisnya gitu dia nah maka dengan posisi seperti ini ini sudah bisa dikatakan dengan swing gitu inilah yang yang dinamakan dengan swing yang lebih dari 3 candle sampai 4 candle atau gitu dia ya nah itulah yang dimaksud dengan low ini yang low nya ya nah kita akan bahas lagi yang high nya nah ketika candlestick ataupun harga menuju ke atas oke nah dia muncul dia muncul seperti kebalikan yang tadi dia muncul candle beris tapi kecil gitu ya artinya dia belum belum menge-break area body daripada candle hijau di sebelahnya gitu ya nah disini muncul lagi yang namanya candle berwarna hijau gitu oke sebentar nah disini kembali lagi candle berwarna hijau aduh sebentar nah dengan posisi seperti ini sebentar ya belum dikatakan dengan swing gitu ya nah disini muncul lagi candle berwarna merah sebelahnya sebelahnya candle berwarna merah kembali gitu ya nah oke nah lihat posisi candle seperti ini dia belum nge-break area area candle beris eh candle bulis yang ada disini gitu ya nah dia belum nge-break jadi kita harus tunggu aduh sorry kita harus tunggu satu candlestick disebelahnya candle merah yang melebihi area candlestick yang hijau disebelahnya tadi gitu ya candlestick yang hijau disebelahnya tadi gitu dia nah kita harus tunggu dia harus melebihi close pressnya harus melebihi area ini gitu nah jadi posisi seperti itu sudah bisa dikatakan dengan swing gitu dia oke gambarkan lagi sebentar disini ada candle berwarna merah kecil nah disebelahnya ada candle berwarna hijau kembali gitu dia nah mungkin teman-teman pun sudah sering melihat posisi-posisi seperti ini gitu ya cuman kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah posisi swing gitu ya oke itu yang dinamakan dengan moment-moment swing gitu dia nah jadi ketika seperti ini itu sudah bisa dikatakan dengan swing gitu dia inilah yang dinamakan dengan swing hike hike nya ini ya oke jadi inilah momen-momen yang dinamakan swing jadi ketika kita bermain swing ini kita memang harus menganalisa candle di H1 atau H4 nya gitu ya nah karena kita bermain disini bukan cuman 1 jam atau 30 menit gitu dia kita bermain sampai berhari gitu 1-2 hari sampai 3 hari sampai 4 hari gitu dia makanya harus benar-benar akurat pembacaan candlestick yang menjadi moment swing nya gitu dia oke jadi itulah bedanya antara swing tadi dengan scalping gitu ya kalau scalping kita bisa analisa di M5 ya M5 seperti yang sudah saya bagikan atau M1 tapi lebih akuratnya dia di M5 lamanya lebih oke dia nah kalau disini di scalping nya kita memang paling dia 10-20 menit gitu ya paling lamanya 30 menit lah udah paling lamanya gitu jadi ini kalau di forex teknik scalping ini adalah technical yang dikatakan kategorikan trading paling singkat gitu ya artinya dia jangka pendek gitu ya oke dan kita pun stay di layar gitu ya seperti yang sudah saya bagikan namun ketika kita bermain di swing nya ya kita analisa analisa candle nya analisa market nya analisa trend nya nah kita open posisi ya kita biarin aja gitu artinya kita closing jadi dia lebih santai sebenarnya namun kita memang harus benar-benar akurasi daripada moment swing kita memang harus benar-benar akurasi 90% di atas gitu ya artinya harus benar-benar kita pastikan kalau bisa 100% nya gitu bahwa 1 harga nanti akan turun misalnya 1 harga nanti 1 hari ke depan akan naik misalnya gitu jadi sesimpel itu sebenarnya untuk bermain ataupun memahami suatu technical swing dan scalping oke sekian dulu pada malam hari ini terima kasih buat teman-teman semua yang dukung channel ini bagi yang ingin belajar forex dari nol ya silahkan gabung kita sudah mulai yang baru join bisa dilihat di itu ya playlist ya udah saya bagikan dari membuat akun gitu ya oke jadi sekian dulu pada malam ini terima kasih buat teman-teman semua selamat menikmati